Kulit akan kehilangan elastisitasnya saat kita beranjak tua dan juga dapat terjadi sebagai akibat dari menghabiskan terlalu banyak waktu di bawah sinar matahari, penurunan berat badan yang cepat dan kebiasaan merokok. Anda mungkin berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengencangkan kulit adalah dengan menjalani operasi, tetapi ada beberapa cara alami yang harganya jauh lebih murah dan tidak berisiko. Metode alami ini dapat memakan lebih banyak waktu daripada operasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan hasil tersebut tidak akan begitu drastis. Lebih penting lagi, jika Anda menggunakan metode alami untuk mengencangkan kulit Anda, kulit Anda akan terlihat alami. Berikut ini 10 tips alami tentang cara untuk mengencangkan kulit. 10 tips mengencangkan kulit kendur tanpa operasi. 1. Hidrasi kulit dari dalam. Air adalah mutlak penting untuk menjaga kulit lembut. Jika Anda adalah salah satu dari banyak orang yang tidak minum cukup air di siang hari, hal pertama yang harus Anda coba adalah meningkatkan konsumsi air harian Anda. Untuk memiliki efek pada kulit Anda, Anda perlu minum sekitar 2 liter air setiap hari, atau kulit Anda akan mengalami dehidrasi dan yang akan membuat kulit kendur lebih jelas. 2. Jauhi gorengan dan junk food. Apa yang Anda makan sangat penting untuk kondisi kulit juga. Ada beberapa makanan yang baik untuk elastisitas kulit, tapi Anda masih perlu untuk menghindari makanan yang hanya akan membuat kulit kendur. Jauhi junk food, makanan berminyak dan lemak. Makanan ini mengandung begitu banyak aditif buatan yang pasti akan merusak kulit. 3. Makan banyak buah dan sayuran mentah. Tips lain untuk mengencangkan kulit kendur adalah untuk menyertakan banyak makanan sehat dalam dieta. Diet yang mencakup banyak variasi buah dan sayuran akan memberikan dorongan besar untuk kulit. Buah segar dan sayuran mengandung antioksidan, vitamin dan mineral yang memiliki kekuatan melawan kerutan dan juga memiliki kadar air yang sangat tinggi, yang selanjutnya akan melembabkan kulit sehingga lebih kuat dan elastis. 4. Pelembab harian. Tetap lakukan rutinitas sehari-hari Anda menggunakan pelembab yang akan membantu untuk menjaga kulit. Anda tidak selalu harus menggunakan pelembab antipenuaan, pelembab ringan dan alami tetap akan membantu untuk mempertahankan elastisitas kulit. Menjaga kulit Anda dari dehidrasi, baik dari dalam dan luar, sangat penting jika Anda ingin mengencangkan kulit. 5. Makan banyak protein. Tips lain yang penting tentang cara untuk mengencangkan kulit kendura adalah mengkonsumsi lebih banyak protein. Tubuh membutuhkan protein untuk membangun otot dan untuk memproduksi kolagen dan elastin di kulit. Cobalah untuk memastikan bahwa Anda mengkonsumsi protein dengan setiap menu makan, yang bisa Anda dapatkan dari lentil, kacang hitam, tau, kuinoa, susu kedelai, kacang hijau, biji rami, arti coke, oat maal, biji labu, biji chia, edamame, bayam, brokoli, asparagus, almond, spirulina, buncis, kacang, serta dari daging tanpa lemak, ikan dan produk susu. Protein akan membantu untuk membangun otot, yang akan meregangkan kulit dan membuatnya terlihat lebih kencang, dan juga akan membantu untuk menyehatkan kulit, sehingga menghasilkan kolagen yang akan membuat kulit lebih helastis. 6. Lakukan eksfoliasi dengan baking soda. Pengelupasan kulit akan membantu Anda untuk tetap terlihat segar dan muda, karena menghilangkan sel-sel kulit mati dan minyak dan kotoran dari pori-pori. Ini juga akan membuat pelembab yang digunakan akan jauh lebih efektif karena akan diserap ke dalam kulit dengan lebih baik. Baking soda adalah eksfoliator alam yang baik. Campur baking soda dengan air hangat sehingga membentuk menjadi pasta halus dan kemudian gosokkan ke kulit Anda dalam lembut dalam gerakan melingkar. 7. Pijat kulit dengan minyak zaitun. Minyak zaitun adalah salah satu pelembab alami terbaik yang dapat Anda gunakan untuk mengencangkan kulit. Minyak ini cukup ringan untuk digunakan pada semua jenis kulit dan mengandung vitamin dan antioksiden yang akan membantu untuk melembutkan dan melindungi kulit. Bila Anda menggunakan minyak zaitun pada kulit Anda, luangkan waktu Anda dan pijat ke kulit Anda juga. Memijat kulit dan otot-otot di bawahnya akan membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah juga. 8. Masker putih telur. Salah satu tips alami paling dikenal dan paling efektif untuk mengencangkan kulit kendura adalah masker putih telur. Putih telur penuh dengan nutrisi untuk mengurangi kelebihan minyak di kulit dan mengencangkan pori-pori. Terapkan satu putih telur pada wajah Anda dan biarkan kering selama sekitar 10 menit dan kemudian bilas dengan air hangat. 9. Masker pisang dan madu. Hancurkan satu buah pisang matang dan mencampurnya dengan satu sendok makan madu dan satu sendok makan minyak zaitun. Oleskan campuran tersebut ke wajah Anda dan biarkan selama sekitar 10 atau 15 menit. Ini akan meratakan warna kulit dan mengencangkan kulit dan sifat-sifat antibakteri madu akan melawan setiap infeksi dan membantu menghentikan jerawat. 10. Masker strawberry dan yogurt. Yogurt tawar adalah pelembab yang baik dan strawberry sangat baik untuk pengelupasan kulit dan meningkatkan sirkulasi. Hancurkan beberapa buah strawberry dan campur dengan yogurt secukupnya. Oleskan campuran tersebut ke wajah dan biarkan selama sekitar 10 menit. Ini akan membuat kulit halus, lembut dan secara teratur akan mengurangi kulit kendur. Terima kasih telah menonton!